Masyarakat yang ingin menjalankan ibadah umroh dan haji diimbau untuk melakukan klarifikasi di kementerian agama yang ada di masing-masing daerah bila menemukan informasi terkait umroh dan haji yang belum bisa dipastikan kebenarannya alias hoax Kepala Kantor Wilayah Kemenakaltara Dr. Ramdas Haji Saifi MPD mengatakan pihaknya banyak mendapatkan informasi berkaitan haji dan umroh dimana setelah dicek ternyata tidak benar alias hoax Adapun informasi hoax yang diterima dirinya antara lain sudah dibukanya pelaksanaan umroh dan haji oleh pemerintah Arab Saudi soal vaksin yang sudah diperbolehkan untuk umroh dan haji dan informasi lainnya yang perlu diklarifikasi lagi Terkait pelaksanaan umroh dan haji hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum membuka pintu untuk Indonesia karena angka kes COVID-19 di Indonesia sebelumnya terjadi peningkatan signifikan Sementara terkait vaksin yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi agar bisa melaksanakan umroh dan haji hingga saat ini pemerintah Arab Saudi masih melakukan kajian terutama untuk vaksin Sinovac dan Sinovac yang banyak digunakan di Indonesia karena itu kita menghimpau masyarakat kalau dapat informasi-informasi di luar daripada kebijakan pemerintah bisa ditanyakan langsung kepada kasih haji dan umroh penyelenggara umroh di kabupaten kota datang ke kantor datang ke kantor nanya gitu gimana ini betul gak informasi ini nah kita kalau ada hal-hal yang misalnya belum dikulas itu kan di-share langsung cepat ke mana-mana ke grup mana-mana